Seorang ibu rumah tangga tertimbun tembok kamar mandi setelah terprosok ke dalam septic tank di kawasan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban selamat setelah tertimbun satu jam dengan kondisi luka di bagian kepala. Inilah video proses penyelamatan Yanti, seorang ibu rumah tangga, warga Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat yang tertimbun reruntuhan tembok. Untuk bisa mengevakuasi ibu satu ini, personel gabungan digerahkan damkar sempat. Peristiwa bermula saat korban hendak mandi dan tiba-tiba terprosok ke dalam septic tank yang berada di bawah lantai kamar mandi. Hal ini terjadi akibat tembok kamar mandi yang diduga sudah lapuk, ikut ambruk dan menimpa korban. Kejadiannya ya teteh lagi di kamar mandi, lagi mandi. Dia mau ngambil handuk, tiba-tiba amblas dan tetehnya tertimpa bak mandi sama dinding bangunan. Ketimbun, masih ketimbun. Sekarang masih dilakukan pertolongan oleh damkar dan semua para warga lagi menolong teteh. Selama kurang lebih satu jam, petugas gabungan berusaha mengevakuasi korban yang masih tercepit tembok menggunakan alat bor. Setelah proses evakuasi yang cukup dramatis, nyawa Yanti akhirnya bisa terselamatkan. Meskipun selamat korban mengalami luka ringan di bagian kepala dan tangan akibat tertimpa runtuhan tembok. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, Anyus melaporkan.